Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liyuzhirahu ala dini kullihi walauka rihal musyrikun. Ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam amma ba'af. Allahummaftah alayna hikmataka wa ansur alayna rahmataka wa zakirna manasina ya zal zalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta kajian Zoom surah Al-Baqarah yang kadang-kadang kita selingi dengan surat lain. Ingat kata Rasulullah siapa? Mangpara'a surat al-Baqarah di tuwaju. Tuwaju tajun. Ya pangkalnya itu masih ingat? Mana itu? Ada dulu di pangkalnya, kadang-kadang kita lupa membaca juga apa. Mangpara'a surat al-Baqarah. Ini dia. Mangpara'a surat al-Baqarah tuwaju bitajin. Biljannah rawahun bayhaqi. Siapa yang membaca surah Al-Baqarah diberi mahkota dengan mahkota. Diberi mahkota, satu mahkota berarti diberikan mahkota di surga. Ini ada di dalam hadis-hadis itu ada fikihnya namanya. Fikhul hadis. Jadi mulai kita kan kita makhluk yang diberikan Allah berakal. Yang bisa berpikir. Berpikir itu sering digunakan. Kenapa berpikir itu sering digunakan. Kalau bahasa Arabnya kan begini. Kalau fikir itu kan bentuk banyak dari fakkara. Apa itu? Fakkara. Kan digandakan huruf tengahnya. Kan Fah. Kanak-kanak ayo kaji awak dulu. Fah. Sudah itu apa lagi kalau fakkara itu? Fah. Sudah itu? Berapa kali K-nya itu? Dua. Dua. Itu gunungnya. Jadi setiap kata yang dua kali di Pilmadinya, nanti ke Masdarnya. Maksudnya Masdarnya cobalah. Pilmadi, Mudari, Masdar. Kita buat. Coba. Fakkara. Fakkiran. Tafkiran. Tafkiran. Ya, tafkiran. Jadi tafkiran cuma bahasa Indonesia saja berpikir. Jadi kalau tafkir itu, apa dipakai alat berpikir itu? Ya, kalau berpikir itu cabang bagian dari akal. Kalau bansu ayam, kalau bansu ayam tidak ada berpikir. Untung tidak berpikir. Kalau bansu ayam tidak bisa makan talu ayam. Jadi, acu-acu dipakai alat ko supaya bisa. Jadi membaca surat al-baqarah itu begitu. Siapa yang membaca surat al-baqarah, diberi mahkota. Jadi orang yang berpikir dalam-dalam, yang sering digunakannya membaca surat al-baqarah itu, dia akan mendapat keistimewaan di surga. Dia sudah dapat kesenangan, tapi dikasih keistimewaan. Kalau digunakan, berpikir membacanya. Tapi kalau enggak, ya sekadarnya lah. Ya, saya faham. Kalau apa, Ibu? Jadi acu-acu. Aku, nana. Ini balik awak ke surat tadi ya. Balik awak ke pangka tadi. Hebat teknologi orang, tapi hebatlah kan Allah. Tapi membuat hebat teknologi siapa? Allah. 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 Bisa juga dibuatnya warang. Alah. Yaudah. Tapi enggak heran bana waktu. Dan membuat Tuhan Allah. Samu. Jadi, sebelum saya mulai dulu supaya mendudukan, dengarkan elok-elok ya. Orang Bani Israel, orang Bani Israel, yang didakwahi Nabi Muhammad di Madinah, supaya dia menjadi orang taat, diingatkanlah kepada mereka nikmat. Jadi, kalau nikmatnya antara lain itu, selain nikmat itu selamat dari, ada yang, Raja yang kejam, Fir'aun, waktu itu sama nenek moyangnya, sudah itu ada pula, apa namanya, oh, menghadapi itulah, itu disebutkan nikmat. Nah, sekarang, coba awak tanggok ya. Yang memberi nikmat, misalnya ini, kan yang baru pelajaran kita ini, Al-Qamam. Kan nikmat yang paling dikat ini. Wazallalna alaikum ul-Qamam. Kami naungkan, kami lindungkan, atas kamu, Qamam. Awan. Awan. Awan tipis. Nah, sekarang, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kan Allah pakai kami, dia, kan alam ini kan miliknya juga. Alam miliknya juga, tapi tidak bertentangan dengan dia, di dalam kekuasaan dia. Tapi, alam tidaklah Allah. Tapi alam tidak bisa lepas dari Allah. Tapi ingat-ingat, jangan, makanya ada paham orang bersatu dengan Allah. Itu kan paham-paham. Maka, Khaled mengatakan, Allah, ya Allah, saya, saya, tapi tidak bisa dipisah. Sebab kalau pisah bertentangan, apa yang jadi, kenapa bisa muncul yang lain. Jadi, tetap dalam kekuasaan Allah. Nah, jadi, sekarang, ada pertanyaan. nikmat ada enggak diterima oleh orang Bani Israel waktu itu awan ini? Ada. Ada, ada kan? Ada. Nah, sekarang pertanyaan begini. Tahu enggak modelnya yang memberi nikmat itu? Enggak. Tahu enggak bentuknya yang memberi nikmat itu? Enggak. Enggak tahu kan? Enggak. Nikmatnya ada apa enggak? Enggak ada. Ada. Yang memberi nikmat itu kan enggak tahu modelnya. Enggak. Di ataskah atau di bawah? Tinggi. Tinggi. Enggak maksud tinggi itu di atas itu? Di atas. Mana pula dia? Di mana-mana? Karena mencawa. Harus istawa. Iya, istawa itu di mana? Di atas itu. Di mana-mana? Di atas itu. Di mana pula di mana-mana? Di atas, di bawah. Iya. Iya, cuman yang di atas, di bawah itu itu makhluknya. Iya, iya. Apa kan tempat? Di mana kita di atas, di mana kita di mana-mana ada. Pokoknya, coba jawab. Lamya kullahu. Tuhan lahat. Lamya kullahu. Ajadi. Bisa enggak ditangkap itu? Bisa ditangkap? Di mana ada kita, saya enggak ada. Bukan di mana ada kita. Kalau enggak ada kita, bagaimana? Enggak ada. Jadi, enggak. Yang seperti tadi itu bisa dipahami apa enggak? Yang memberi nikmat. Yang nikmatnya ada apa enggak ada? Dirasakan. Orang yang model memberi nikmat itu panjang, pendek, di atas, ke bawah. Enggak ada. Oleh karena itu, Bapak-Bapak, paham seperti itu, enggak bisa ditangkap orang. Maka bencilah orang yang musrik. Maka bencilah orang yang tertutup mata hatinya. Maka sebagian orang dibuatnya gambar, dibuatnya pati, dibuatnya macam-macam. Lai faham itu? Nah, itu orang ban Israel sekarang. Nikmat yang ada kita dirasakan sekarang? Ya. Yang sekarang ini apa yang terasa nikmatnya? Sehat, disambil agar. Kalau sehat, ketek. Kalau sehat, ketek dulu. Iman. Masih hidup. Masih hidup. Jadi, iman-iman itu tinggi banat. Masih hidup. Masih hidup. Masih hidup. Hidup. Masih hidup gini. Masih hidup. Ya. Ya. Sekarang, tahu enggak modelnya yang model orang yang memberi hidup? Ya. Modelnya enggak tahu. Ya, model-modelnya panjang, pendek, tinggi, besar. Sudah. Pokoknya jawab saja. Lam yakullahu. Buat had. Buat had. Lai syakamis lihi. Syai'un. Syai'un. Wahua. Wahua. Ma'aya. Wahua. Ma'aya. Ya, bersama aku. Ya. Pani yang orang. Ma'aya. Pani yang orang memahami itu, enggak ada orang dapat, kecuali jamah-jamah menurut Islam dan peserta Zoom mungkin. Alhamdulillah. Ya, orang-orang yang benar-benar ini enggak. Ya. Ya. Rasu itu, aduh tetap apa enggak? Turun ayak lah. Kalau turun ayak-turun ayak, itu main-main. Aduh rasu enggak? Aduh. Aduh. Rasu. Itu mangkonya, bapak-bapak, ibu-ibu, agunonya rasu tu lah. Kalau pengaruh rasu tu kan berhati awak nak kenyaleweng-nyaleweng lain. Ini setan kan didiriawak juo. Iya kan ditulah. Iya, tapi minan apa tadi lebih banyak rasu tadi. Mampu enggak ada daya setan lain. Dengan kan elok-elok ya. Banyak apunya, ibaratnya magih gula tadi, banyak gulunya daripada tapuangnya. La rasa gula saya lihat. Sama batang cengkeh, di puyuh daunnya bawa cengkeh, puyuh reknya bawa cengkeh, cengkeh. Itu mangkonya waktu membaca A'udzubillah, paham itu. A'udzubillah minah syaitan al-rajim. Jadi jangan latah ya. Bagaimana begitu, harus paham. Itu mangkonya kata Rasulullah. Mayuridullah khairan yu pakih. Yu pakih. Diberi paham. Itu mangkonya pakiyah. Pakiyah. Pakiyah itu artinya orang yang sangat dalam paham. Cuma anggapan orang pakiyah minta sedakah. Pakiyah minta sedakah. Iya, sebenarnya itu orientasinya. Jadi orang pakih-pakih ya. Nah itu makanya kalau begitu, sekarang pertanyaan sebelum kita masuk lagi. Iku. Nankajinan ketek-ketek-ketekku itu alat saja. Iku nantarikatup pak bet. Iya, iya. Nantarikatup pak bet. Ambu aja jalan. Tapi aku ustadzku dari Mabak. Ya lah. Anik mana. Nah, manajinilah. Laka betis adanya tuh. Kecuali kok terikat-terikat lain nggak tahu. Itu kan banyak calon tahap-hapun. Urusannya lah tuh. Waktu Bapak. Kita sama-sama. Mbak Copatihah. Iya, Kak. Hanya kepada engkau. Kama apa enggak awak waktu kepada engkau? Eh, ke diri awak. Wah, Bapak Hayo tuh. Iya, Allah tuh baca romang anahnya tadi. Ibu ulang balik ya. Anan magiha menjadikan awak, Lai sadar awak bahasa awak ada orang yang menjadikan awak. Ado, 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 ado. Nah, rasanya ke badan lagi pakai ma. Alam ku ada sama orang Bani Serak itu. Lai terasa nikmat neneknya dulu dinaungi di awan tipis lain. Lai tentu bantuknya. Itu harus dibagi ketajaman awak paham cari itu. Jadi itu makrifat. Ya, jadi jangan dibelok-belokkan lain-lain. Jadi Quranlah cukup menggambarkan kawan. Cuma di sebagian kawan-kawan putah-putahnya tak ke makamah. Ya, jadi sekarang orang Bani Israel yang cucunya itu enggak ketang kok di nyong. Sudah itu cerita kisah neneknya itu enggak ketang kok. Kalau begitu ada suara amanya barangnya. Sangat pendek bana. Dan ada barangnya itu, itu alam. Itu mangkunya. Berpisah ke alam dengan Allah. Ya alam, ya alam. Allah cuma alam di dalam kekuasaan Allah. Enggak muncul dari posisi lainnya. Awak kan di tangan kekuasaan Allah. Jadi orang yang sudah sadar tetap seperti itu, dijamin dia tidak akan nyeleweng hidup. Menggarik-garik tali ngopak. Tapi dilatih itu, itu makanya enggak tertangkap oleh itu. Makanya ada, Dan itu tadi pembukaan saya bacakan. Alhamdulillah al-lazim ar-salah rasulah bil-huda wa dinil-haq liyuz hirahu ala dini bulihi. Supaya menaklukkan, membatalkan teori-teori din yang ada. Walaupun tidak setuju orang musrik. Jadi orang musrik, Enggak setuju dia, benci dia. Apa boleh buat. Maka hanya, Supaya kita pun begitu, Supaya lama-lama paham. Jadi bermohon kepada Allah baca. Makanya banyak hadis-hadis. Jadi dibuatlah, Yakin saja lah, Engkau dilihatnya, Engkau didengarnya, Engkau diketahuinya. Jadi, Bani Israel, Contoh, Enggak sampai ke situ pahamnya. Kajinya masih kelas satu. Itu mengkombok kesejaan tadi. Lai tak rasu nikmat, Ini lah ya, Nikmat hidup. Itu nanti jalan hidup, Masih hidup awak. Kalau begitu, Nanti lagi hidup kau, Lai sadar awak, Bahasa adu, Adu, Nanti lagi hidup, Adu. Dan adunya itu panjang, Pendek, Diatya di bawah merah, Putih. Lai sakami selisai. Aku kajinya takah kau, Panjang awaknya. Ya, Awak makhluk, Nanda panjang, Untunglah ayam, Kambyang, Diatya diagih muda itu. Kalau ada, Nanda makan dia, Walaupun ada. Protes orang satu. Dipatahan, Pucuk bi, Mengecek pucuk bi. Jangan diambil, Batang dan sakit. Bagaimana? Baik, Kandang ayam, Jangan ambil, Talu ada. Jadi, Sado nya lah, Diagih untuk awak. Akhirnya, Diagih lah, Baban awak. Jadi, Manusia elok, Rupanya, Zaluman jahula. Mako terani, Ayu lah, Nak mandih. Sudah, Kuyula sanang, Pangan alai. Allahumma, Pakih hum. Allahumma, Pakih pun nak. Beri pahamlah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Dan kamilah. Allahumma, Pakih nak. Jadi, Jangan merengit-rengit, Ibu lah, You. Siapa, No. Ya, Rengit penyakit, Rengit piti, Rengit gampu, Banyak. Oleh karena itu, Baliklah, Kaji. Nama, Kur'an COVID-nya. Kalau sakit kepala, Bisa mengajin, Tanang. Itu, Nantadi itu, Nantadi itu, Nala, Bukit yang, Lai tahu, Nambarik, Nikmat, Lai, Lai tahu, Bantu, Bantu. Bila, Lapi, Al, Latu, Salu, Nayaw, Ma'izin, Anin, Na'im. Kalau, Ambo, Di rumah, Ambo, Kucing, Ciek, Kucing, Kucing, Baca dulu, Selain, Ghamam, Apa bacaannya, Ini jumlah kalimatnya ini jumlah fi'il fa'il atau jumlah muktadah khabar? Apa buktinya? Ada fi'ilnya baru ada fa'il, kan gitu? Iya. Jadi, Kece, Ibu Sabrina, Perbal atau nominal? Perbal. Nah, Perbal. Lai tanya, Ini orang Inggris itu apa-apa, Perbal itu? Ada kata kerja. Kalau nominal itu kan nggak ada kata kerja, Pak. Iya, Maksudnya, Lain nggak perbal jadi. Ini itu lo tuh, Bujit tuh. Ini orang Inggris. Adalah bujit, Ini asal-sarjana Inggris. Lo si kok, Pak. Oh, betul. Aku mana-mana perbal itu. Beb. Beb kamu? Iya, Beb. Beb, Berarti tambah L ya. Beb kata kerja. Tapi kan gantung, Kalau si ku jalan-jalan. Namanya, Fi'il Madi, Ado Fi'il Mudari, Ado Fi'il Amar. Berarti penekanannya, Kalau Madi, Masa lewat, Secara umum. Kalau Madari, Sedang atau akan. Kalau Fi'il Amar, Perintah. Tapi nanti akan berubah undang-undang, Kalau masuk tertentu. Jadi, Lai taruh turun hujan di orang itu dulu. Lai. Lai. Nggak. Ikut nanti bertanya, Lai taruh turun hujan. Taruh turun hujan. Taruh turun hujan. Itu nyo. Itu nyo barang. Jadi, Ado masuk-masuk nyo. Tapi kalau dibuat muptada khabar, Misalnya, Allahu Nazalal Matar Atau Allahu Nazilul Matari. Berarti Allah Yang menurunkan hujan. Kalau Allah yang menurunkan hujan, Abadi enggak samanya? Abadi. 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 Ya, abadi semua. Hanya Allah yang menurunkan. Ya, tapi kalau menurunkan hujan, Memang abadi juga samanya, Tapi ada musim. Jadi, satu pendekanan waktu, Satu. Menjadi berita. Jadi, Kalau verbal, Kalau nominal, Noun. Ya, gitu saja. Nah, jadi itu. Itu satu nikmat. Telah menurunkan kami. Baru di siko, Di daulukan itu. Apa bedanya, Alaikum didaulukan daripada di belakangku, Di gue ah. Itu untuk menurunkan. Wa anzalnal manna wassalwa alaikum. Kan bisa modetnya. Wa anzalnal manna wassalwa alaikum. Mungkinin tak? Wa anzalna alaikum manna wassalwa. Mana aku jadi agunanya? Mahul. Mahul bi. Mahul bi. Alaikum. Dan majro. Dan majro. Jadi, Dan telah kami turunkan. Di mana diturunkan? Pitihi. Di padang tih. Di padang tih. Berarti orang ini dalam kisahnya kan lama orang itu. Karena takut. Atau karena penderitaan. Bentuk mengungsi. Seperti orang bergolak lama di rimba. Rupanya itulah. Orang itu kan enggak ada rimbanya. Yang ada adalah padang. Padang saja. Itu yang padang tih. Entah di jalur mahan. Entah sebelum jalur gajan. Tapi itu enggak. Jadi prinsip yang penting. Pernah keadaan genting seperti itu. Kami berikan. Kami turunkan. Kepada kamu. Maksudnya nenek moyang kamu dulu. Mana dan salwa. Ada enggak terasa dia neneknya dulu mana salwa? Ada. Sudah dinikmatinya. Tahu dia enggak bentuknya. Orang yang menurunkan itu. Enggak. Enggak. Itu makanya orang yang pendek pikirannya. Kalau misalnya. Kalau. Mana itu. Sejenis apa. Manis. Yang melengket di apa. Bagaimana keterangan. Yang melengket di daun. Atau sebagainya. Maka sujudlah dia ke batang kayu itu. Budak nunggi buah. Jadi itu maka sebagian manusia. Karena kesuburan tanah di Mesri itu dulu adalah dari sungai Nil. Maka dipuja lah sungai Nil. Karena satu daerah. Karena semburan gunung itu nanti membuat subur. Dipuja pula lah gunung. Itu kan sabah nanya. Nanya ingin sabah nama nyambah. Menghambapkan diri. Tapi enggak sampai. Makanya. Rasul diutus oleh Allah. Jangan begitu. Yang disembah. Yang diibadahi. Adalah Allah. Maka kata Allah ini pun. Begitu dulu kata-kata ya. Kata Allah. Jadi. Berasal. Mulanya. Yang berarti yang dikagumkan orang. Sesuatu yang menakutkan. Yang diidolakan. Tapi enggak tahu. Itu makanya nama ilah. Jadi lama-lama. Adijelaskan. Yang kamu takuti itu adikasi aliklam. Menjadi Allah. Jadi. Yang lam yakullah. Hukubuan ahad. Yang dia. Tidak bisa kamu terlepas dari dia. Tetap tergantung seluruhnya kepada dia. Itu dia. Aziz Jabbar. Buktinya bagaimanapun tingginya ilmu kamu. Pasti kamu bertekuk lutut juga. Untuk sampai kepaham itu. Bapak-bapak. Bapak. Sulit. Karena sebenarnya enggak sulit. Kalau dia rajin mengasah. Menggunakan pikiran. Coba lihat dari seluruh Al-Quran. Seluruh Al-Quran itu pasti menggambarkan. Yang menjadikan langit. Yang menurutkan hujan. Yang membuat itu semua. Kan itu mengasah. Petangkapan akal pikiran. Jadi enggak pantas. Dibuat sesembahan. Enggak pantas. Itu sebenarnya. Enggak sampai. Yaitu makanya itu dipakai oleh iblis. Itu makanya iblis itu untuk menggodanya. Supaya macam-macam. Orang ini itu makanya digoda oleh Samiri. Bagus daripada menunggu Musa begini aja. Ayo lah kecil. Karena memang pikirannya pendek. Jadi makanya di dunia ini pun begitu. Karena pikiran manusia pendek. Dunia inilah yang jadi persoalan sama dia. Sebenarnya dunia ini hanyalah untuk membuat dia banyak beramal soalnya. Karena akhir yang dibawa itu bukan berjenis benda. Tapi sikap perilaku. Tinggi kajian awamah. S10 lain. S3 lain. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu. Itu makanya di sini. Jadi yang perlu kita ingat. Ini cerita siapa ini yang diberi Allah kepada orang Bani Sraib itu hanya peragaan untuk kita juga ini. Itu yang pokok. Jadi kita tidak pernah putus dari segala nikmat. Tidak pernah putus. Kita sadarikah itu? Itu yang penting. Ini kan cerita-cerita apa ini? Penafsiran lagi. Wah-wah. Dianya yang mana. Kan berarti menjelaskan mana itu. Nanti berbeda-beda ini. Namanya orang belakangan. Orang belakangan tentu dicari-cari. Apa itu mana? Ialah sesuatu. Kan seperti pula ini. Seperti. Kalau seperti sebenarnya apa enggak? Enggak. Seperti sebenarnya. Jadi ingat ya. Kalau sudah seperti tidak sebenarnya itu. Kalau seperti kamu seperti Sianu. Itu berarti enggak sebenarnya. Maka itu dijelaskan. Iya. Sorga itu seperti. Lihatlah dalam Al-Quran. Taman sorga. Taman sorga seperti. Iya. Taman sorga itu seperti. Ada itu. Saya sudah lupa. Pasti K di pangkali. Al-janah K ada. Jadi sorga itu seperti air yang mengalir. Seperti. Anak gadis yang belum disentuh. Seperti. Pokoknya. Akhirnya dijelaskan ya Rasulullah. Belum pernah dilihat mata. Dilihat. Belum pernah. Enggak panjang orang nangkut. Enggak Pak Tomi. Kayaknya nangkut. Itu enggak. Saya jawab. Memang. Panjangnya. Itu memang bingung. Maka diagis seperti untuk pendekatan. Jadi isinya sikap kita yang sudah berubah menjadi hamba Allah sudah baik. Enggak ada tandingannya. Dilihatlah nanti. Jangankan itu. Di dunia saya sudah beda. Orang yang paham dengan ajaran Islam dengan tidak jauh beda. Kalau yang melaksanakan ibadah banyak. Tapi jangan pulang enggak sholat pula. Enggak lah. Terus puasa. Terus sholat. Terus bersedekah. Terus ikhlas. Jangan lari-lari. Nah ini dia. Jadi masih perlu enggak dipelajari mana dan salwah? Iya lah. Itu yuk. Enggak lah. Untuk apa yang dipelajari mana? Ini ada hal yang penting. Ada yang penting. Ada yang penting. Ada si koko yang penting. Makanan. Nggak makanan. Itu doa. Saya fayang. Ini penting apa si koko? Nikmat yang diberikan Allah. Ya bukan nikmatnya itu doa. Akanan penting. Sadar kepada Allah. Ah iya. Sadar hawa orang nak magi nikmatu. Aduh ya. Itu nantau anaknya. Payah menangkuk. Allahumma fakih. Bahkan tahun-tahun kuliah itu mengkuk. Allahumma fakih nak beri paham. Jadi Ibn Abbas itu dalam riwayat mau baca itu. Kadang-kadang lapainya sebarang sebarang. Tak tak tangkuk yang gaji. Bermohonnya. Doakan Ambul Rasulullah. Didoakan sebuahnya. Allahumma fakih hu. Kutub Ali Ibn Abbas itu. Allahumma fakih hu pidin. Wa alim hu hikmah wa taqwil. Baru pahamnya. Sehingga jadi sumber. Kata Rasulullah. Bahkan Allah sangat suka kepada yang ganjil. Wiktir. Ya. Bersiak. Allah jatuh. Bahkan. Iya. Isinya supaya tak tangkuk dia waknan tadi. Kan ganjil itu. Ia mau gini mat. Tapi tidak bantuan tua. Ganjil. Ia supaya lahir cuma di kawan-kawan. Bahkan kau suka kata Rasulullah. Allah yang ganjil. Ia ganjil. Ia ngaji. Ia ngaji. Ia. Nggak nambah-nambah. Bambang kau orang yang berkekalan uduknya rancak. Ia begitu aja nih. Ia begitu panjang. Supaya wak tetap terjaga wak. Bersih ya. Bambang kau berkanan-kanan. Kanan elok. Ia supaya waknya jadi orang elok. Bahkan kau tetangga belum sempurna iman. Belum sempurna iman. Kalau belum berbaik. Kalau dia nggak baik biar mati yang memisahkan. Karena awak tetangga aku pangka pecahka. Supaya orang paham apa aku. Kata Rasulullah. Ia sesuai sekolahnya lah. Itu mah kau berajalah. Dari buayan sampai. Sampai mati. Sampai mati. Sampai mati. Sampai mati. Jadi sama cerita. Ibarat tanah ditinggalkan di ayahnya, ke anaknya. Pak Tommy berdua anaknya. Kejeknya ke anaknya. Dan seorang kedua-duanya lah. Kalian olahlah tanahku. Digali sumber dayanya. Dan cik dipahaminya digalinya. Sampai bersobok air bersobok pati. Nggak bersobok. Dan seorang lain nggak? Ditanamnya pisang. Ditanamnya padi. Diolahnya. Kalau hasilnya. Jadi betul lo. Ke Quran ko betul lo. Kau be. Sebagian orang. Kalau bacon patiha sembuh kekuasaan Allahnya. Itu arahnya kekuasaan Allah. Tapi dan untuk sembuh sabar nanyo. Pahami secara elok. Maka elok. Kepala lucu di beli. Kau main bin salat bin panjang. Itu kekuasaan Allah saja. Kalau Allah maha kuasa. Itu bahamanku nabi sana. Itu membuktikan kekuasaan Allah. Datang Allah itu. Maka ini puluh kini. Nah indah-indah. Jadi bapak-bapak. Amut terasun ya bapak. Jadi kalau sekadar tahu. Baca Ritman Nasalwa. Itu sekadar. Beko ada lo versi lain. Ada lo versi lain. Atau lah. Abagaduh lah. Adulah itu. Nanjale kini. Orang ko enggak sadar. Begitu banyak nikmat diterimonyo. Nah. Adunan dari ma barang ko datang. Misalnya mampi ikan dapat dilawi. Akalawi. Menyembah. Badang tapi gunung. Subur tanam. Itu kan gunung. Kalau di awal. Nggak. Orang na menjadikan batang ayu. Menjadikan gunung. Na menjadikan lawi. Ba'ah bantuknya. Laisa kami selisai. Lam ya kun lah hukum panah hatta. Wa huwa ma'akum aina wa kutub. Azizus Jabbar. Gitu. Jadi padek orangnya. Jadi dikmatikan sama dia. Nanti kira sebagian awak. Sampai kesini nanti kira nawi. Sebagian. Yaitu mengkonyo ibu N. Ibu N tuh ya. Iya. Orang kampung. Ano kecego. Paling. Terangkan di sana. Jadi itu mengkodi asah. Jadi bahwa itu adalah kaji-kaji Yapolai. Dan kira-kira bahwa sesuatu kesemak. Bisa dilihat nanti kamus, pokoknya inilah sesuatu yang agak bentuk mungkin melekat-lekat, ada dia jatuh, sebenarnya bahasa Arab selain, yang dia jatuh atau mengalir di daun-daun. Jadi ada sejenis lelaki-lelaki bagatah, itu bisa di daun. Jadi rasanya memang enak, agak manis. Jadi di pohon-pohon mereka ada waktu pajar. Jadi waktunya mulai pajar sampai terbit matahari. Sama air ambun. Tapi yang manis. Agak malak. Jadi kalau dia ambil cekah tua, dimakan segar badannya. Tapi orangnya pertama tidak sabar. Ya sebenarnya itu tujuannya sama. Cuma orang terlalu memikirkan, kalau tidak dimakan kau sakit. Alah jadi Tuhan Awas saja. Orang batu saja dimakan, orang bisa. Makan itu tidak sakit. Ya, tapi bolehlah. Itu bangku rasanya kalau baga orang taruhnya, kan ngambang atau di kabean batu. Untuk semantaru. Itu bangku membuat kecehan Pak Bek. Itu kalau lapar, parut, tunggu kecehan. Sabantah lah ya. Tapi jangan sabantah-sabantah lagi panjang. Tunggu sabantah. Sabantah bisa. Jangan taruh ya. Jadi batu kabe itu maksudnya sabantah. Bukan untuk selamu ya dong. Walaupun makanan payah mana orang mengaji nampak. Luruh-luruh saja kaji taruhnya. Taruhnya. Si Anam paling capek datang ke Mas Haji. Alun waktunya masuk surga dan penuh. Datang kawan rajin ke Mas Haji. Dia nak dipikirannya. Jadi lebih awal lebih serius orang. Jadi orang yang sangat serius tentu ya beruntung. Orang yang tidak. Tidak. Ya. Jadi itu dia sampai terhidmat matahari. Bagi setiap orang ada sok. Soal itu ada caruman dia tekong-tekong. Tak ada. Ada takaran. Ada makanan soal mau di Apu itu. Di tengah Padang. Kalau awak kan tengah Rimbo. Kalau tengah Rimbo banyak yang dimakan. Ikut tengah Padang. Kan tidak perlu mana itu. Pokoknya mana. Nah. Lah. Mereka cari soal mana. Awak apa? Awak banyak makanan di awak. Tantang-tantang doang. Banyak makanan. Umbi-umbi anadu. Biji-biji anadu. Banyak. Binatang pun adu. Kemudian salwa. Atau salwa. Pakana adalah salwa itu. Kul wahid minhum. Masing-masing satu dari mereka mengambil. Aduh. Diambil. Mayakfi. Apa yang sudah ditanggung satu hari. Jadi. Kalau diambil salwa itu untuk sehari. Semalam. Izakana. Apabila ada hari Jumat. Mengambil lah masing-masing mereka. Apa yang mencukupi. Yakfi itu kipayah ya. Yakfi. Untuk dua hari. Kalau besok hari Jumat. Dagi dua hari. Karena tidak ada turun pada hari Sabtu. Burung. Jadi salwa. Iyalah. Kalau itu kan tadi. Mana. Kas somak. Coba lihat kamu nanti somak. Kas somak. Kalau salwa. Kua ta'ir. Dias. Burung. Yang terbang. Laisa. Laisa. Tidak ada baginya. Zambun. Tidak ada bulu. Maksudnya. Tidak ada bulunya. Buna. Walayatir. Tidak terbang kecuali sedikit. Jadi tabang randah-randah. Bahaya mutu ijazah miasaw t'al rak. Kalau kedengaran suara guruh. Dia mati. Nampak. Tuduh. Mati sekali. Seperti disambar. Sudah lewat ya pelajaran kita itu. Memetik atau menyambar. Mati karena di kedinginan. Memang itu dibuat Allah seperti itu umumnya di jazirah di pinggir-pinggir laut bentuk kayak penguin itu. Tapi dia kecil. Al-latiyah kuno yang tidak ada daerahnya hujan. Tidak pula ada daerah patuh. Ini berlangsunglah di situ hidupnya. Rupanya itulah daerah orang itu. Karena hujan dan patuh itu keluar dari jazirah. Maka daerah tertentu jazirah ini. yang tasirupil art. Maka mereka khusus di situ. Dagingnya enak. Lain. Lunak. Melunakkan hati yang keras. Kalau dimakan itu pengaruhnya hati nankare menjadi lunak. Awak biasanya makanan bahas supaya keras hatinya. Dapat beda. Cari makanan. Pokoknya enak. Pertanyaan. Sekarang kita-kita lagi. Kita enak enak enak. Aduh air minum murah. Bareh aduk. Ubi aduk. Sayur-sayur banyak. Aduh. Banyak sana. Banyak. Kacang-kacangan banyak. Pisang-pisang banyak. Subur tanahnya. Mangkos subur tanahnya itu. Karena palung-palung di bawah banyak. Gunung Merapi ada. Makanya acuk gempo-gampo. Goyang-goyang. Makanya enak dinget. Ya tapi kok enak menyindir orang. Makanya hindari dari lereng-lereng. Setiap baladang sebelumnya. Sesudah itu. Awak tanaman subur. Musim rancak. Taat lo ke Allah. Aku enak hebat. Besok keseru gue. Karena sudah bisa berbuat dengan baik. Kalau hidup awak di negara-negara dan pakai musim dan tiga-tiga bulan. Mungkin ya. Mula-mula payah. Tapi kan akhirnya bisa menyesuaikan. Pokoknya lah. Ada cara pengaturan saya doainya. Pengaturan itu namanya dibaca di patiha. Mak. Dan pengaturan itu dipatiha ayatnya. Di surat patiha. Alhamdulillah. Itunya. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin itu apa artinya? Yang menjadikan, yang mengatur, yang mengatur, yang sadunya lah. Yang diatur, yang menghancurkan, dan menjadikan, dan mengolah. Salat yang sahuntun itu tidak menampil waktu taruh. Waktulah. Waktulah aduh. Salat itu sudah dicentuhkan waktunya. Tapi kalau dia seolah di awalnya, Abdalussalat. Itu saja. Tapi kalau nanti dia ada, misalnya, sangat mendesak keperluannya, ya kan masih ada waktu. Malah ada lagi jambat kasar. Angkau panik-panik mana. Ya. Dan perlu kini lagi sadarnya ke Tuhan Allah. Tapi jangan nggak sholat. Jadi, yang diingat sekarang, pernahkah kita putus dari nikmat Allah? Itu kaji ya? Tidak. Kalau tidak pernah putus dari nikmat, pernahkah kita lupa kepada yang memberi nikmat? Pernah. Kenapa yang ingat nikmatnya saja? Misalnya, karena pengikmat Allah tadi itu. Karena nafsu. Itu karena permainan iblis dan setan. Itu selalu. Makanya, sadar kita itu. Maka berdoa lah kepada Allah terus. Maka ada bacaan-bacaan. Tapi dimulai tekanah. Sudah itu di tengahnya lupung. Terakhirnya kadang-kadang lagi tekanah. Jadi banyak-banyak berkumat kamit atau di dalam hati. Di dalam hati bu Lihah. Baru ada sini, kulu. Kulu lah. Kulu. Apa ini? Bentuk apa ini? Bentuknya? Pil Amar. Pil Amar. Pil Amar. Pulu. Kalau membuat Pil Amar bagaimana caranya? Buat Pil Amar. Pil Amar dulu. Apa Pil Madinya? Akala. Akala. Apa Pil Mudarinya yang berpail anta? Suat kilu. Jangan. Tak. Tak puluh. Tak puluh. Tak puluh. Dihapuskan tanya. Tuh. 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 Hapuskan tanya, nggak bisa dibaca. Tuh. Tuh. Coba bapak-bapak, bapak-bapak, ibu-ibu mulai. Makanlah. Coba sebut bahasa Arabnya. Makanlah. Kamu, kamu ya. Kamu makanlah. Tulu. Tulu. Kamu katakanlah. Tulu. 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 Coba dibedakan-bedakan. Kamu makanlah. Coba sebutkan. Tulu. 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 Kan biasa. Tulu. Kamu katakanlah. Tulu. 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 Kalau Tulu. Pil madi itu. Pil amar juga. Pil amar satu kan. Kul. Ya. Kul. Kalau Pil amar makan. Kul. Kul. Kalau Pil amar makan. Kalau Pil amar katakanlah. Kul. Kul. Pakai kak. Pakai kak. Kalau makan. K. Jadi kalau orang diajari bahasa. Otomatis dia membaca betul. Iya. Itu enggak. Kok enggak bahasa enggak diajanya. Cuma salah-salah baca. Kok enggak ngerti. Iya. Makanya perlu belajar bahasa. Ya itu. Jadi orang enggak. Mengaji panjang. Mak. Ini kecil yang salah-salah juga. Kok enggak. Untuk adik. Sama. Bahasa Inggris. Awak kecil yang kakauan. Kalau itu berarti itu. Tapi kalau nyuruh makan. Iya. Adik takkan seti. Kan iet. Kalau itu. Jadi cuma konyo. Anak-anak awak. Sebenarnya kalau lapang day. Membaca huruf Arab-Arab. Biar tabat-tabat. Yang ajan bahasa. Abiko dalam bahasa itu. Disuruh memperbaiki. Apa. Konetiknya. Anand dimaksudku. Anand dimaksudku. Sama mengajari. An-amta. An-amta. Kalau enggak ngertinya. An-amah. Pi'ilmadi. An-amah tentu. Bingung panjang. Aduhan. An-amah. Macam-macam. Tapi kalau lah. Tahunya. An-amah. An-amah. An-amu. An-amah. An-amta. An-amtumah. 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 Lajah. Ikut enggak ngerti. Jadi bapak-bapak. Ibu-ibu. Peserta kajian tafsir ini. Waktu membaca-bacaan sholat itu. Coba-coba di luar sholat ya. Dirasa-rasakan. Kuasai lidah. Lidah dan bibir atas bawah. Waktu mengungkap itu kuasa itu. Sirat al-lazina an'amta alaihim. Kuasa itu. Baru paham. Jadi jangan menarang-naranglah. Panganak. Pintamari. An-anak. Baca itu. Tapi itu memang kau mau kecehan. Bahkan kau mesti bahasa Arab ya. Ia ni mesti lebar itu. Ia tapi nak beraja. Bahasa Arab ya. Baca dong. Ia dirasa-rasakan. Itu membuk orang pemula tu. Kalau orang lala gait-gait. Orang lapar je. Masak diumbuk-umbuk panjang. Rajin lah beraja pak. Dia lagi sepeda kau ni. Gadi umpuan anak-anak lah. Gak lian pesepa kau je. Ya pesepa nak talok lah gait. Mengigi aja. Jatuh dan. Baru disebut psikokulu. Kami katakan bagi mereka kulu samanya. Min toibat. Ini dari jenis yang baik. Sesuatu yang telah kami rezekikan kepada kamu. Artinya mutalazizat. Bersenang-senang. Berenak-enak. Apa yang telah kami rezekikan kepada kamu tentang makanan. Jangan kamu. Maksudnya untuk durhaka atau untuk tamak untuk besok. Jadi ada jangan disimpan-simpan. Padahal dia dimakan untuk sehari-hari itu. Paling kalau hari Jumat baru dua hari. Lalu kamu padukuh ini. Padukuh ini kan berarti menghinakan diri. Nanti kalau itu kerja kamu. Nanti pakat Allah zalikan ahum. Wadaud. Dan nanti kamu akan dihinakan. Baru di sini. Tidak zalim kami. Tidak bisa mereka zalim kepada kami. Maksudnya. Tidak bisa mereka mengurangi kami dengan. Untuk menghinakan mereka itu. Maksudnya. Kata Allah. Kami. Tidak. Bisa mereka lawan. Untuk akal-akalan mereka saja. Sehingga kami bisa. Mengurangi penderitaan. Tetapi. Mereka sendiri yang zalim terhadap diri. Walaki kanu ampusahum. Mereka sendiri yang terhadap dirinya zalim. Maksudnya di sini. Mereka memudaratkan. Mengurangi diri mereka. Kepada ketentuan dari nikmat. Jadi. Mengenai murah bosan. Melebihi. Macam-macam. Jadi itu makanya. Kita pun sebenarnya. Itu yang menjadi persoalan. Sebenarnya. Makanan yang sudah cukup. Berbagai-bagai. Cuma. Karena kita. Ini untuk kita. Jadi yang sering zalim itu adalah kita sendiri. Terhadap makanan-makanan. Jadi. Sudah disebutkan. Makan minum. Jangan berlebih. Sudah itu. Makan minum itu. Hanya untuk. Menopang. Supaya. Tenaga. Tulang. Tulang belulang. Otot-otot. Dia kuat. Gitu saja. Tapi gunanya untuk. Mengabdi kepada Allah. Untuk berbuat baik. Kepada manusia. Generasi keturunan. Begitu juga. Ya. Untuk pelanjut. Tapi yang khawatir. Kita ada. Maka bergantilah generasi mereka. Generasi yang berhura-hura. Jadi. Sehingga sekarang. Tentu. Kadang-kadang. Kalau tidak diajari. Agama. Kemana arah. Paling. Sekolah-sekolah-sekolah. Cari kerja. Makan. Sekolah-sekolah saja kerja. Sekolah-sekolah-sekolah. Cari kerja. Di kampung kami. Dia sama Pak Tomi. Apa namanya. Cari makan. Makan di Medan. Ya. Buat cari makan. Lalu ditanya. Makan untuk apa Pak? Apa jawab. Cari makan lagi. Cari makan. Cari makan. Jadi makan. Untuk apa? Ya. Untuk hidup. Hidup apa? Makan. Itu terus. Jadi. Seorang kini mengatur makan. Jadi. Bapak-bapak. Ibu. Saya rasa. Kalau. Ini. Itu isinya. Kalau ayat berikut. Nanti apa. Coba. Kalau. Jadi yang. Ada sedikit lagi. Yang saya teringat. Saya begini. Kan sudah tamat. Misalnya kita baca Quran ini. Nah. Quran ini seluruhnya sudah dibacai. Coba. Apa kunci terakhir. Kunci terakhir dari Quran ini. Supaya bisa baik semuanya orang. Dibelikan oleh Allah. Bukan soal faham. Yang di dalam. Di dalamnya apa. Apa sebenarnya. Coba tak kok. Kalau nombor saya begini. Coba cari. Dengan simpul. Lain itu. Itu tidak ada lagi. Kalau ibaratnya. Ibaratnya apa tadi. Nyo paling ujung. Paling ujung. Paling ujung. Di Bacara ada. Kalau ibaratnya. Kalau ibaratnya. Di Panggas Rai Bacara ada. Takwa. Tidak. Pedoman. Itu permain di dunia saja. Belajaran. Belajaran untuk dunia akhirat. Wabil akhirati. Yuki non. Jadi akhirat itu. Runcingnya. Itu kunci seluruhnya. Yakin. Jadi yakin keakhirat itu. Jadi kunci seluruh. Jadi untuk keselambatan hidup kita. Mulai pribadi. Rumah tangga. Masyarakat. Bangsa. Negara. Umat. Itu akhirat itu. Coba. Awak habis. Habis-habis. Itu saja. Masa payu bekonan cik itu. Ujung. Itu makanya. Di Bani Israel. Pangkalnya dikasih sama dia. Taku. Apa? Sambungannya. Wat taku. Ya Bani Israel. Terus ada di situ. Ya Umat. Ya Umat. Ya Umat. Ya Umat. Apa keterangannya di belakang? Ya Umat. La Tadjizid. La Tadjizid. La Tadjizid. Napsun. An Napsin Syia. An Napsin Syia. Apa lagi? Wala Yukbalu. Wala Yukbalu. Wala Yukbalu. Wala Yukbalu. Wa Tadjizid. Napsun. An Napsin Syia. Itulah senjata pemungkas terakhir. Mulai dari jabatan presiden sampai lurah. Mulai orang kayu sampai pengemis. Mulai orang Ustaz sampai Nek Bang Haji. Wattaku Yawmal La Tadjizid. Napsun Syia. Wala Yukbalu. Minha Syafa'ah. Wala Yukhazul. Wala Yukhazul. Wala Yul. Itulah kunci pokok. Ustaz Manik. Oye. Tanya Cik. Jadi mengenai mana itu artinya. Sesuatu yang ada dari pohon. Rasanya manis gitu kan. Pokoknya makanan. Makanan dari pohon. Karena pohon cik. Sudah itu yang salah aku artinya. Bangso burung-burung gitu. Bangso burung. Ya. Tangka gaya. Oh itu ya. Tapi saya perlu pikir. Saya mau menggirkan. Saya mau ditanam biji jagung. Saya mau makan jagung. Kalau tidak ada bijinya, saya akan ditanam. Bu. Ya. Ya. Kalau di Bali. Ya. Di Bali. Jadi. Dan perlu awak sadari. Nak mengikmatkan. Awak kini. Terapung di nikmat. Atau gersang dari nikmat. Terapung. 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 Tidak. Kalau tidak ada nikmat Allah. La tuksu. Suha. Suha. Tapi takananya nikmat. Namanya nikmat. Nikmat saavana takana? Ini. Nid sila. Hidup dulu. Tikmat. Takana. Nak juk. Takana dia wak nikmat ka. Namanya? Materi. 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 Itu. Asta'afirullah Asta'afirullah Mari kita tutup Allahumma Wa'alimna 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 Subhanatullah Wa'alimna Astaghfirullah Wa'atuhu Assalamualaikum Warahmatullahi Wa'arakatuh Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wa'arakatuh